Oh Suatu hari di sebuah rumah sakit Terlihat seorang perawat cantik bernama Gwen yang mendatangi seorang pasien tua Pada saat itu si pasien mengalami sesak nafas jadi meminta diberikan lebih banyak oksigen Alih-alih mengikuti permintaan tahan pasiennya, Gwen yang selalu tersenyum manis ini malah mematikan keran oksigen dan menekan selang udara sehingga menyebabkan pasien tidak dapat bernafas. Setelah detak jantung pasien berhenti, Gwen berpura-pura panik dengan meneriakan kode biru untuk memanggil dokter. Saat dokter bernama Keller memompah jantung pasien itu, Gwen hanya berdiri di depan pintu sambil menunjukkan senyum psikopatnya. Beruntung dokter Keller berhasil menyelamatkan nyawa sang pasien. Melihat itu, Gwen langsung melangkah pergi dengan senyum di wajahnya seolah puas terhadap apa yang baru saja dia lakukan. Beralih ke sebuah rumah mewah di mana tinggal seorang pria bernama Todd dan istrinya yang bernama Mira. Kehidupan mereka dilengkapi oleh seorang anak bernama Max. Kendati Max menderita distrofio Todd yang mengharuskan dia berjalan menggunakan tongkat. Todd dan Mira berusaha tetap tegar. Walaupun sebenarnya Mira sangat mengkhawatirkan kondisi sang anak. Jadi distrofio otot adalah penyakit genetik yang menyebabkan lemah progresif dan hilangnya masa otot. Rupanya selain mereka bertiga, Gwen juga tinggal di sana sebagai perawat pribadi Max. Tampaknya Gwen berhasil membuat keluarga ini sangat menyukainya. Saat mereka berempat sedang sarapan, tanpa sengaja Max menjatuhkan tongkatnya. Sebagai perawat, Gwen bertindak cepat untuk mengambil tongkat tersebut. Hanya saja tidak ada yang menyadari kalau Gwen sengaja mengendurkan ujung tongkatnya. Tak lama kemudian, Todd siap untuk berangkat. Ketika Mira dengan mesra merapihkan jas suaminya, terpancar tatapan cemburu di mata Gwen. Selang beberapa waktu, teman Mira yang bernama Karen datang berkunjung ke rumahnya. Mereka berdua bisa melihat betapa bahagianya Gwen dan Max saat bermain bola. Dalam pembicaraan mereka, Mira mengungkapkan kepada Karen bahwa dia merasa Max lebih menyukai Gwen daripada dirinya sendiri. Sayang mereka tidak mengetahui kalau Gwen menguping pembicaraan tersebut. Mendengar itu, Karen menyarankan agar Mira memeriksa referensi perawat lain yang mungkin bisa menggantikan Gwen. Namun Mira menolak karena yakin Gwen telah merawat Max dengan baik. Sesat kemudian, mereka tiba-tiba mendengar teriakan Max di luar rumah sehingga bergegas memeriksa. Mendapati Max yang terjatuh, Mira langsung menyalahkan Gwen karena menganggapnya ceroboh. Namun Max menjelaskan bahwa itu bukan kesalahan Gwen, melainkan akibat tongkatnya yang patah. Akibat hal ini, Mira segera menghubungi Dr. Keller untuk memesan tongkat baru khusus penderita distrofi otot. Tetapi Max menyangkal penyakit yang dideritanya lantaran Gwen mengatakan dirinya seperti superhero. Gwen pun menjelaskan kalau dia ingin Max merasa spesial karena belum cukup umur untuk memahami penyakitnya. Kalimat ini membuat Mira merasa bersalah karena Gwen lebih mengerti perasaan Max dibandingkan dirinya. Pada malam hari, Mira meminta maaf kepada Gwen atas ucapannya tadi siang. Di sini Gwen lagi-lagi menunjukkan kebijaksanaannya dengan mengatakan itu adalah momen yang menegangkan bagi seorang ibu. Gwen pun membuatkan teh terapi untuk Mira agar bisa beristirahat. Besokan hari, Mira bergabung dengan komunitas orang tua dari anak penderita distrofi otot. Dia menceritakan bahwa Max pernah terjatuh saat memanjat perosotan ketika masih kecil. Dan tahun ini, Max didiagnosis menderita distrofi otot. Meski tahu distrofi otot adalah penyakit genetik, tetap saja Mira menganggap semua berawal dari kecelakaan tersebut. Mira tidak bisa menahan air matanya saat mengingat kejadian itu dan sangat ketakutan tak kalah melihat Max terjatuh kemarin. Ketika kembali ke rumah, Mira dikejutkan oleh Gwen yang muncul dengan memberinya teh lagi. Saat melangkah dari mobilnya, Mira sempat merasa pusing. Hal ini membuat Mira tertidur pulas di sofa di mana Gwen tampak memperhatikannya. Alamak kemudian, Dr. Keller datang untuk memberi Max sepasang tongkat baru. Hanya saja Gwen tidak mengizinkan Dr. Keller bertemu Max dengan alasan anak itu sedang tidur siang. Alhasil sang dokter menitipkan tongkat tersebut kepada Gwen. Ketika hendak pergi, Dr. Keller mengatakan bahwa Gwen terlihat akrab baginya, tapi Gwen meyakinkan kalau mereka tidak pernah saling bertemu. Pada malam hari, Gwen mengunjungi Dr. Keller di rumahnya. Gwen mengatakan bahwa dia ingat bagaimana mereka saling mengenal. Begitu dipersilahkan masuk, tiba-tiba Gwen menyuntikkan suatu cairan ke lengan Keller sembari mengatakan dia adalah perawat yang menyebabkan pasien mereka kehabisan oksigen di rumah sakit. Gwen mengaku bahwa cairan tadi adalah obat terlarang dosis tinggi yang sengaja ia suntikan untuk menghabisi Dr. Keller lantaran dianggap mengganggu keluarganya. Di sini berarti Gwen adalah seorang wanita yang terobsesi untuk memiliki keluarga. Gwen lalu meninggalkan Dr. Keller yang akhirnya mati di sisi botol obat terlarang tersebut. Di tengah malam, Mira mendadak menerima telpon dari seorang pria bernama David yang mengaku menjadi pembimbingnya dari komunitas orang tua anak penderita distrofi otot. David mencoba untuk lebih dekat dengan Mira dengan memberitahu bahwa putranya juga menderita distrofi otot. Sayang ketika Mira ingin melihat orang yang dia ajak bicara, David hanya memberikan foto beresolusi rendah. David mengaku istrinya telah meninggal dan hanya dibantu oleh seorang perawat untuk merawat sang anak. Mendengar ini, Mira merasa yakin telah mengambil langkah yang tepat dengan mempekerjakan Gwen sebagai perawat untuk tinggal di rumah mereka. Hanya saja Mira tidak mengetahui kalau David sebenarnya adalah Gwen yang mengubah suaranya menggunakan software di komputer. Pada pagi hari saat Mira dan keluarganya sedang sarapan, Karen kembali berkunjung ke rumahnya. Saat hendak menunjukkan desain barunya, Karen tidak sengaja menumpahkan minuman ke baju Todd. Ketika Todd melepaskan baju, Gwen tampak terpesona menatap tubuh pria tampan itu sebelum membawa bajunya ke ruang cuci. Karen bahkan sempat heran melihat Gwen yang mengendus baju Todd di ruang cuci tersebut. Sepertinya Gwen memiliki keinginan terhadap Todd. Malam harinya, Gwen kembali menyamar sebagai David untuk menghubungi Mira. Mira mengaku merasa kurang enak badan. Mendengar itu, David menyarankan agar Mira memeriksakan diri kepada perawatnya untuk memastikan dia baik-baik saja. David juga menawarkan diri untuk membantu Mira bersantai. Namun setelah mengucapkan kalimat itu, Gwen buru-buru menutup telpon dan langsung menghampiri Mira. Lantas seolah mendengar pembicaraan tersebut, Gwen berpura-pura bertanya mengenai pria itu. Mira mengaku David adalah pria yang direkomendasikan oleh pemimpin komunitasnya. Tetapi Gwen langsung menuduh bahwa Mira berselingkuh. Setelah membuat Mira merasa tidak nyaman, Gwen berencana mendatangi Max tapi malah bertemu dengan Todd. Manakala Todd bertanya tentang keberadaan istrinya, Gwen memberitahu kalau Mira baru saja berbicara dengan seorang pria di telpon. Gwen mencoba untuk membujuk Todd agar mencurigai Mira berselingkuh. Namun Todd membela sang istri karena menurutnya Mira terlalu lelah dengan pekerjaannya. lalu sebelum pergi Gwen memeluk dan mengucapkan selamat malam kepada Todd. Besokan pagi Gwen dan Todd berada di dapur sementara Mira masih tidur. Kesempatan ini Gwen gunakan untuk merayu Todd dengan mencoba menyentuhnya. Namun hal itu digagalkan oleh Mira yang baru saja bangun dan hendak membuat sarapan. Hanya saja Gwen telah membuat sarapan dan sudah mengambil alih semua pekerjaan rumah. Hal ini tak ayal membuat Mira kalah telak dengan statusnya sebagai ibu rumah tangga. Todd kemudian mengingatkan Mira agar beristirahat saja karena tadi malam dia tertidur di sofa. Tetapi Mira mengaku tidak dapat mengingat hal itu. Di sini sekali lagi Gwen memberikan teh terapi kepada Mira. Selang beberapa waktu Karen menelpon Mira untuk berterima kasih karena telah mengirimkan bunga ulang tahun kepadanya. Namun Mira merasa bingung karena tidak ingat pernah mengirimkannya. Hal ini membuat Karen mengkhawatirkan kondisi Mira jadi menyarankannya untuk memeriksakan diri ke dokter. Setelah telpon dimatikan Mira bertanya kepada Gwen apakah dia yang mengirimkan bunga untuk Karen. Gwen membenarkannya lantaran khawatir Mira akan melupakan hari ulang tahun Karen. Di tengah pembicaraan itu Mira tiba-tiba terjatuh tapi dengan cepat Gwen membantunya. Oleh sebab itu Gwen menawarkan mengambil darah Mira untuk dibawa ke lab. Ia juga berjanji dapat membawa hasil lab tersebut lebih cepat dari orang lain. Dengan begini Mira menyetujui tawarannya. Pada malam hari Mira kembali curhat dengan Gwen yang menyamar sebagai David. Tapi pembicaraan mereka terhenti ketika Todd dan Max datang. Saat Mira ingin mengantarkan Max ke kamar pandangannya mendadak buram sehingga meminta mereka pergi terlebih dahulu. Tak lama kemudian Mira mendapat pesan dari anggota komunitas bernama Weber yang memberitahu bahwa David adalah seorang penipu. Dan bersamaan dengan itu pula Mira tertidur di sofa. Besokan pagi Todd mencoba membangunkan Mira yang masih tertidur di sofa dan tanpa sengaja melihat pesan mengenai David di ponsel Mira. Saat Max mendatangi Mira dia bertanya mengapa ibunya akhir-akhir ini sering tidur. Namun Mira berkata hanya merasa sangat kelelahan. Mira kemudian meminta maaf kepada Gwen atas sikapnya padahal Gwen selalu bekerja selama 24 jam untuk keluarga mereka. Tapi Gwen mengatakan bahwa ini adalah keluarga yang dia impi-impikan. Saat mereka asik mengobrol Mira menerima pesan lain dari Weber. Pesan tersebut meminta agar Mira tidak lagi mendengarkan nasihat dari David demi keselamatan keluarganya. Pada momen ini tampak raut wajah Gwen yang berubah. Pembicaraan kemudian mereka akhiri karena Mira memaksakan diri untuk pergi bekerja. Di kantor Mira memberitahu Karen bahwa hasil tes labnya baik-baik saja. Mendengarnya Karen menyarankan agar Mira memeriksakan diri ke dokter lain yang tidak ada hubungannya dengan Gwen. Mira kemudian mendapat email dari Gwen yang menyamar sebagai David. Email itu memberitahu bahwa Weber mencoba memfitnahnya. Amun email berikutnya justru datang dari Weber yang mengatakan kalau Max kemungkinan dalam bahaya jadi meminta Mira untuk bertemu. Selang beberapa waktu di rumah Todd tidak sengaja mendengar percakapan Mira dengan Gwen tentang Weber yang ingin bertemu dengannya. Hal ini membuat Todd kecewa lantaran berfikir sang istri telah berselingkuh. Esokan hari Mira mendatangi sebuah cafe yang menjadi tempat pertemuannya dengan Weber. Pria bernama Weber ini mengungkapkan bahwa David adalah nama depannya. David memberitahu kalau dia tidak memiliki anak dan tidak pernah menelpon Mira sama sekali. David asli kemudian menunjukkan foto mendiam istrinya yang meninggal karena kanker paru-paru. Sang istri sebenarnya menjalankan kemoterapi sampai seseorang secara online membujuk istrinya untuk berhenti melakukan kemoterapi tersebut. Orang itu bahkan menyarankan agar istrinya berhenti menemui dokter. Hal ini membuat David berpikir orang yang sama telah menyamar sebagai dirinya dan berupaya membuat Mira melakukan tindakan serupa. Pengungkapan ini tentu saja membuat Mira semakin bingung. Untuk itu David menunjukkan foto orang yang sama dengan orang yang sering mengobrol dengan Mira dan foto seorang anak yang juga pernah Mira lihat saat berbicara dengan David palsu. Mira terlihat seperti tidak percaya dengan akan membiarkan orang tersebut membuat orang lain mati seperti istrinya. Saat keluar dari cafe itu mereka tidak menyadari kalau Todd yang mengikuti Mira memperhatikan dari kejauhan. Menyaksikan Mira yang berpelukan dengan David sontak membuat Todd yakin Mira benar-benar berselingkuh. Pada waktu yang sama Karen mendatangi rumah Mira. Dikarenakan Mira tidak ada di rumah maka Karen menitipkan desain baru kepada Gwen. Karen kemudian mengatakan kalau sebelumnya dia melihat Gwen mengendus baju Todd. Jadi memperingatkan bahwa bila Gwen berencana mengacaukan keluarga itu maka Gwen akan berhadapan dengannya. Mendengar ancaman tersebut Gwen langsung mengambil pot dan menghajar Karen dari belakang. Sementara itu Todd membuntuti David yang ternyata menginap di sebuah motel. Dimana pada saat yang sama Gwen membawa Karen ke sebuah tempat menyuntikannya dengan suatu cairan yang mungkin membunuh Karen. Sejurus kemudian Gwen menerima telpon dari Todd yang menceritakan semua yang dia lihat termasuk alamat motel tempat David menginap. Mendengar itu Gwen meminta Todd berfikir jernih. Di rumah Mira yang sedang menyiapkan makan menerima pesan dari Todd yang mengatakan bahwa dia akan pulang larut malam. Selang beberapa saat Max dan Gwen tiba dari terapi fisik Max. Ketika Mira sibuk berbicara dengan Max secara diam-diam Gwen mengambil pisau yang tadi Mira pakai menggunakan sebuah serbet. Gwen kemudian meminta izin keluar dengan alasan ingin bertemu dengan teman lamanya. Namun ternyata Gwen pergi ke motel tempat David menginap. Gwen dan David rupanya juga saling kenal. Terungkap bahwa Gwen adalah orang yang merawat istri David sebelum meninggal dan dia juga yang menyarankan istri David untuk berhenti menjalani terapi karena ingin memiliki David. Mendengar itu David sadar bahwa Gwen lah yang menyebabkan kematian istrinya. Nas tanpa diduga Gwen langsung menikam David menggunakan pisau milik Mira tadi. Tidak sampai disitu saja Gwen pun menuangkan darah Mira di dekat tubuh David. Darah ini dengan alasan untuk dibawa ke lab. Tantas dengan pisau bersidik jari Mira dan darah tersebut Gwen berencana membuat seolah Mira lah yang melakukan pembunuhan itu. Malam hari Todd pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena stres dengan perilaku istrinya. Gwen yang sudah menduga hal itu sengaja berpenampilan seksi untuk memanfaatkan peluang. Gwen lalu menuntun Todd ke kamar meninggalkan keluar dari kamarnya. Ternyata Todd masih setia kepada sang istri. Besokan pagi Gwen dengan santai menyapa Todd dan memberitahu bahwa dia sudah memaafkan semua yang Todd lakukan padanya tadi malam serta berjanji untuk tidak memberitahu Mira. Kalimat Gwen ini menyebabkan Todd seolah telah berbuat tidak senonoh kepadanya saat dalam kondisi mabuk. Todd sebenarnya berusaha keras mengingat kejadian semalam sayang dia tidak dapat mengingatnya lagi. Beberapa jam kemudian Mira yang baru bangun melihat pesan yang ditulis oleh Gwen pada botol minumnya. Lantas dari ponselnya Mira juga menerima pesan suara dari David yang mengatakan dia tidak bisa tidur karena anaknya juga tidak bisa tidur. Dalam pesan suara itu David menggunakan kata little guy untuk menyebutkan anaknya dan kata tersebut sama seperti pesan yang Gwen tulis. Hal ini membuat Mira sadar bahwa David adalah Gwen yang selalu menggunakan kata little guy untuk menyebutkan seorang anak. Merasa curiga maka Mira membuka botol tersebut dan menemukan bubuk obat di dalamnya. Oleh sebab itu Mira masuk ke kamar Gwen dan menemukan sebuah buku yang membahas tentang toksikologi medis. Mira juga menemukan beberapa maka Mira segera keluar dari kamar Gwen. Gwen kaget melihat Mira bangun lebih cepat tapi Mira mengaku baru saja bangun. Mira selanjutnya mencoba mencari informasi tentang obat yang ada di kamar Gwen tadi namun Gwen tiba-tiba datang membawakan minuman untuknya. Ketika Gwen dan Max sendak berangkat terapi Mira meminta agar mereka melewatkan terapi pada hari itu tapi Max bersikeras untuk berangkat. Saat kepergian mereka Mira kembali ke kamar Gwen. Kali ini dia membuat rekaman tentang apa yang telah dilakukan Gwen padanya sebagai bukti. Dia lalu bersiap untuk pergi ke kantor polisi seraya menelpon Todd. Mira mengatakan bahwa dia sudah memiliki bukti terhadap Gwen. Sayang bersamaan dengan itu Gwen kembali ke rumah seorang diri dan tampaknya mengetahui kalau perbuatannya sudah terungkap. Dengan wajah dingin Gwen berkata Max tidak pergi ke terapi namun bersedia untuk membawa Mira ke tempat Max berada asalkan Mira meninggalkan ponselnya di rumah. Dalam perjalanan Gwen menceritakan alasannya melakukan semua ini adalah karena tidak pernah diperlakukan sebagai keluarga oleh pasien yang dia rawat. Sangat berbeda dengan perlakuan yang diberikan oleh Todd dan Max. Di sisi lain Todd adalah pria yang setia meski mengetahui Mira berselingkuh. Jadi untuk memiliki Todd maka Mira harus disingkirkan. Pada waktu yang sama Todd pulang ke rumah dan menemukan ponsel Mira di atas meja. Disitulah dia melihat rekaman yang dibuat Mira pria lobat-obatan yang digunakan oleh Gwen untuk membiusnya selama berminggu-minggu. Di tempat berbeda Gwen mengaku kepada menganggap mengganggu keluarganya. Mendengar ini sontak kekhawatiran Mira langsung tertuju kepada Max. Tapi ternyata Gwen berbohong tentang keberadaan Max di rumah itu karena Max masih di tempat rapi. Gwen juga mengungkapkan kalau semua pembunuhan yang dia lakukan sebelumnya akan dituduhkan kepada Mira dengan bukti-bukti DTKP. Di rumah ini Mira akan mendengak pil sehingga Mira seolah melakukan bunuh diri atas rasa bersalah terhadap pembunuhan sebelumnya. Mendengar ini Mira berusaha kabur namun dihadang oleh Gwen sehingga perkelahian pun terjadi. Pada akhirnya Mira berhasil mengalahkan Gwen dan segera pergi untuk menjemput Max. Selang beberapa waktu terlihat Todd Mira dan Max bersatu kembali sebagai keluarga yang hidup damai. Sepertinya film ini diakhiri dengan terburu-buru karena tidak diketahui apa yang terjadi pada Gwen setelah peristiwa di rumah itu. Oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidak sempurnan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.